Intro Datangkan pengajar dari Inggris, Kapolri komitmen perbaiki manajemen kompetisi sepak bola. Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri terus berkomitmen untuk menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo. Jokowi, dalam rangka melakukan perbaikan atau transformasi manajemen penyelenggaraan kompetisi sepak bola Indonesia. Komitmen tersebut, dikatakan Sigit, diwujudkan dengan menggelar kursus manajemen pengamanan stadion yang digelar selama 9 hari dengan menghadirkan pemateri seorang profesor dari Conventry University Inggris. Saya bersyukur kepada Tuhan yang maizah pada hari ini Rabu, tanggal 1 Februari 2023, pukul 20, mohon maaf, pukul 10, lebih 40, waktu Indonesia Barat, kursus manajemen pengamanan stadion secara resmi saya nyatakan ditutup. Polri akan terus melaksanakan peningkatan kualitas dari pengamanan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan kompetisi besar, khususnya sepak bola. Waktu yang lalu ada peristiwa kejadian di Kanjuruhan dan ini tentunya menjadi keperhatian kita bersama bahwa ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Oleh karena itu, bagaimana kita harus melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan transformasi dan reformasi total untuk menyelenggarakan olahraga dengan lebih baik, baik dari sisi penyelenggaraan, dari sisi keamanan, manajemen, pengaturan supporter, penonton, sehingga semua bisa terselenggara dengan baik dan semuanya, baik penonton, penyelenggara, pemain, semuanya betul-betul bisa diamankan. Dan harapan kita, kita bisa memujudkan kompetisi sepak bola yang lebih sehat, berkualitas, dan tentunya ke depan bisa membawa nama harum bangsa Indonesia di tingkat menurut.